Saya bikin pondok pesantren, kalau saya mau, kalau mau itu pesantren enggak pakai, enggak pakai, apa namanya, semen, pakai emas saya pakai itu, pakai emas saya pakai itu, kalau saya mau terima dana dari pejabat. Wow, luar biasa. Jadi kalau bahar mau, pondok pesantren Tajul Alawin itu tidak pakai semen lantainya, tapi pakai emas. Luar biasa. Ini luar biasa ya. Berapa sih santrinya? Mungkin masih puluhan lah. Tapi sudah apa yang namanya ya, sudah sesombong itu istilahnya. Sementara kiai-kiai yang pesantrennya puluhan ribu santri itu tidak sesombong itu, sesumbar itu, secongkak itu. Nah, di sini jangan kita dikatakan, wah orang itu kalau sudah kandung benci ya, akhirnya bikin suatu framing yang keji atau yang mana. Ini kan perkataan Sement sendiri. Nah, kalau dia dikultuskan sebagai seorang pengasuh pondok pesantren, yang katanya juga ulama, ini kok seperti ini. Kalau saya mau terima dana dari pejabat, berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya, bawa tiga cek, cek dari Inggris, pondsterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Beb, Habib mau berapa? 10 triliun, ratus triliun tulis. Habib mau berapa? 10 triliun, ratus triliun tulis. Yang penting Habib diam-diam aja di pondok, gak usah cerama, bahas-bahas pemerintah. Oke guys, ini gini guys ya, pejabat pemerintah pernah menyodorkan tiga cek, termasuk salah satunya cek bank BCA ya. Itu senilai 100 triliun guys, 100 triliun agar supaya Bahar tidak lagi membicarakan tentang pemerintah. Jadi begitu takutnya pemerintah sama Bahar ini, sehingga harus merogoh kocek yang sangat besar sekali. 100 triliun agar supaya Bahar tidak berbicara tentang pemerintah. Namun sayangnya, sayangnya pemerintah harus menelan kekecewaan. Kenapa? Karena 100 triliun itu ditolak oleh Bahar Smith. 100 triliun, kalau kita tahu penampakan 100 triliun itu berapa ya? Uang 20 triliun saja, itu penampakannya itu satu truk besar. Bagaimana kalau 100 triliun? Kalau 100 triliun itu bisa 5 truk. 5 truk berisi uang semua full. Rombongan truk pengangkut uang menuju rumah Bahar Smith. Dan itu ditolak oleh Bahar Smith. Jadi pemerintah ini harus berani bayar mahal untuk bisa membungkam seorang Bahar. Ong aset kekayaan Indonesia ini saja, per tahunnya itu mencapai 11 triliun. 11 triliun guys. Jadi kalau 100 triliun itu bisa dicapai berapa tahun? Berapa tahun? 100 triliun bisa dicapai hampir 9 tahun. Negara harus mengumpulkan uang 9 tahun. Dan itu dikasihkan Bahar. Itu ditolak. Masa iya ada pejabat pemerintah menyodorkan uang senilai 100 triliun? Agar kemudian Bahar tidak lagi membahas pemerintah. Dan itu ditolak oleh Bahar Smith. Ini saya penasaran ini. Pejabat ini pejabat yang mana? Pejabat yang mana yang mau mengorbankan uang 100 triliun? Uang rakyat? Dan akan diberikan kepada Bahar agar supaya tidak berbicara tentang pemerintah. Ini siapa pejabatnya ini? Kita ingin tahu. Siapa pejabat yang berani melakukan itu? 100 triliun itu 9 tahun harus mengumpulkan. Negara harus mengumpulkan kekayaan selama 9 tahun. Kemudian mau dikasih Bahar. Ini pejabat yang mana? Pejabat yang mana? Ayo lah. Coba kasih tahu siapa itu pejabatnya itu. Pempelonok tanpa. infections sepanjangnya itu. Sampai jumpa. Terima kasih.